Shalom kekasih Tuhan, senang dapat berjumpa kembali di dalam acara saya terduh pada pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah taat pada otoritas. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaanmu yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh berada di hadapanmu. Kami mau mendengar dan merenungkan firmanmu. Rol kudus kiranya berkarya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mendasari tema yang sudah saya sebutkan tadi, kita akan baca di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17. Berman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira bukan dengan keloh kesah. Sebab itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kekasih Tuhan pada saat sekarang ini tidak gampang. Untuk menemukan orang-orang yang memiliki roh penundukan diri. Sebaliknya sekarang ini adalah banyak orang-orang yang memiliki roh pemberontak. Pemberontakan itu akan menimbulkan suatu konflik. Baik itu konflik di dalam keluarga. Baik itu konflik di dalam masyarakat. Dan dimanapun dimana ada roh pemberontakan disitu pasti akan terjadi hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan ini. Melalui kebenaran Berman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan menghendaki kepada kita orang-orang yang percaya kepadanya supaya memiliki roh penundukan diri. Artinya bahwa kita sebagai orang-orang percaya itu tidak diperkenankan untuk memberontak. Memberontak berarti tidak taat kepada otoritas. Seperti yang terjadi kalau kita lihat di dalam bilangan pasal yang ke-12. Pemberontakan antara Miriam dan Harun terhadap Musa. Ya memang kalau kita lihat di dalam silsilah keluarga maka urutannya itu adalah Miriam, Harun, kemudian baru Musa. Tetapi menurut pandangan Tuhan maka urutannya itu adalah Musa, kemudian Harun, dan Miriam. Artinya bahwa Musa itu memegang otoritas tertinggi dari Tuhan. Oleh karena itu pada saat Miriam dan Harun memberontak terhadap Musa, jelas bahwa Tuhan tidak berkenan terhadap kehidupan Miriam dan Harun. Dan kita lihat apa yang terjadi karena ketidaktaatan, karena pemberontakan yang dilakukan oleh Miriam dan Harun. Maka ia mendapatkan suatu hukuman. Jadi jelas sekali kalau Tuhan mengendaki hidup kita ini ada di dalam ketaatan. Berarti Tuhan punya maksud-maksud tertentu yang terindah, yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan mengatakan kita harus taat-taat kepada Tuhan dan taat kepada pemimpin-pemimpin rohani kita, maka kalau kita tidak mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan, maka kita pun akan mendapatkan hukuman seperti yang diterima oleh Miriam. Kekasih Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini mendorong bagi kita semua, orang-orang percaya pada saat sekarang ini terus berusaha dan belajar untuk hidup di dalam ketaatan. Karena dengan hidup di dalam ketaatan dan kebenaran itulah, maka kehendak Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mujijat-mujijat Tuhan akan kita alami di dalam kehidupan kita. Kesulitan-kesulitan apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, pasti bisa kita terselesaikan. Karena Tuhan akan selalu ikut kampur tangan di dalam kehidupan kita semua. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, ini sekali lagi, marilah kita tiru seperti Musa. Musa itu dulunya adalah orang yang keras kepala. Tetapi melalui proses pembentukan Tuhan di padang gurun selama 40 tahun, maka Musa bisa menjadi orang yang lemah, lembut sebagai orang yang penurut. Oleh karena itu, marilah kita semua siap untuk dibentuk oleh Tuhan, menjadi hambanya seperti Musa yang telah memberikan teladan yang baik di dalam kehidupan kita. Kekasih Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari yang cerah ini. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapak, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Rol Kudus akan menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah menonton!